kalau bisa kodil, tergantung dia bentuk sediainya tablet, besok harinya dia akan BAB, atau dia bentuknya supositoria dalam 15 menit, mungkin agak sedikit mules setelah itu. Jadi, kalau yang mana itu disesuaikan dengan pasiennya. Ya, itu betul-betul ya, Bu Tuti ya. Mungkin kadang-kadang malah pasiennya diet ya, Bu ya, jadi intake makanannya tidak ada ya. Saya pernah ngalamin seperti itu, Bu Tuti. Jadi, diet ketika modifikasi nggak ada isinya, oh iya, saya nggak pernah makan. Jadi, bagaimana mau ada isinya kalau tidak pernah makanannya. Jadi, memang pasien kadang-kadang perlu tinggali lebih lanjut informasinya. Kembali ke Ibu Reni. Ibu Reni, ini ada pertanyaan dari apotekar Sigit Purwoko. Ya, jadi pertanyaan dari apotekar Sigit Purwoko adalah salah satu gejala COVID yaitu batuk kering, Bu Reni. Nah, seberapa besar sih, Bu, angka kejadiannya terkait batuk kering disebabkan karena COVID? Apakah ada tanda-tanda khusus yang membedakan antara batuk karena COVID dan batuk karena hal lainnya? Antara lain, contohnya disini yang ditanyakan batuk dengan COVID dengan batuk karena GERD. Silahkan, Bu Reni. Ya, memang saat ini di masa pandemi atau COVID, gejala COVID-19 ini batuk ini tuh gejala yang paling terlihat ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan jika seseorang itu memang ke arah COVID itu mungkin kita lihat atau diakses, apakah memang batuk itu batuk kering, ya. Kemudian terus-menerus dan yang paling dominan itu adalah disertai dengan sesak. Sesak nafas, ya. Mengingatkan karena virus itu ini kan menyerang sistem pernafasan, ya. Jadi, batuk yang dihasilkan itu batuk kering dan terus-menerus. dan disertai dengan gejala sesak nafas, ya. Jadi, dan yang paling dominan juga adalah dengan demam dan pusing. Jadi, beberapa pasien itu ya yang masuk ke rumah sakit, ya. Kita di rumah sakit kita, di poliskreening COVID kita itu. Tapi, paling banyak itu ya hampir mayoritas keluhan utamanya adalah batuk. Batuk kering yang terus-menerus. Kemudian, tentu disertai dengan sesak nafas. Jadi, kita sudah curiga itu ke arah, apa namanya, ke arah tadi COVID, ya. Kemudian, kalau untuk GERD tadi, ya, tadi kalau memang untuk pasien dengan GERD, ya, dengan gastroesternal reflux, disease, itu juga mungkin hal utama yang harus dilakukan adalah hubungannya dengan berat badan, berat badan ideal. Karena, kalau memang terlalu berat, kalau mau mengatakan berat badan, saya jadi malu karena berat badan saya juga. jadi memang harus menjaga berat badan ideal karena, ya, untuk mengurangi tekanan pada perut, ya, kemudian juga paling utama ini batuk pada pasien-pasien dengan merokok, ya, dengan merokok, stop merokok, kemudian juga makan, makanan, setelah makan, itu jangan langsung tidur, biasanya itu edukasi-edukasi tersebut yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien dengan batuk karena GERD. Ya, betul. Kalau di pelapangan itu biasanya memang kalau ada indikasi pasien batuk, malah kita terbantu sekali karena pasti kita ada bukan pasangka tak bersalah, tapi pasangka bersalah setiap ada kejala yang mengarahkan COVID-19, tentunya kita sudah langsung bikin list ya, ini ada kejala COVID-19. Kalau untuk yang GERD, memang mungkin lebih akan parah ya Bu, kalau dalam keadaan posisi tidur ya Bu ya, karena memang asam lambungnya dia naik, sehingga kemudian pasien akan lebih mudah terpicu karena batuk. Biasanya mungkin seperti itu ya Bu Deni ya? Betul, betul. Ya, baik, kembali lagi ke Ibu Apoteker Tuti, Ibu Apoteker Tuti, ini ada pertanyaan dari Apoteker Citra Wahyu Ningsih, ya. Ibu tadi di slide tentang grap injus konsipasi, ini ada kolom tentang level of evidence, jadi Ibu menulis level evidence A, level evidence B, mohon dijelaskan yang dimasukkan level evidence A, itu apa, B itu apa. Silahkan Ibu. Ya, baik, maaf lupa, mungkin ini sedikit saya share screen sebentar ya, untuk menjelaskan terkait dengan level of evidence. Jadi, kalau kita bicara level of evidence, yang paling tinggi itu level evidence A, atau A. Jadi, kalau dia di level evidence A, itu berarti dia sudah masuk ke meta-analisis, jadi sudah dilakukan evaluasi, bahwa itu memang terbukti menimbulkan konsipasi. Untuk obat-obatan selain itu, apakah bisa menimbulkan konsipasi? Mungkin saja. Maka, yang tadi itu adalah khusus-khusus yang dapat menimbulkan konsipasi ya. Cukup banyak tadi obatnya, ada opioid, kemudian ada apa namanya, anti-depresan, golongannya SNRI, dia merupakan suatu kolinergik, anti-kolinergik gitu ya, sehingga itu memang seringkali dilaporkan di dalam jurnal-jurnal, di dalam penelitian, bahwa obat-obatan tersebut sudah pasti menimbulkan konsipasi. Jadi, kalau misalnya pasien memberikan riwayat pengobatan itu, kita sudah mulai bisa menilai kemungkinan gara-gara obat ini. Jadi, itu salah satu acuan kita untuk menilai suatu obat penyebab konsipasi. Mungkin itu Bu Lusi. Berarti itu menjadi indikator ya untuk apoteker ya pada saat pemilihan obat masuk level evidence apa nih dia. Kalau A, berarti mungkin sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa itu mempunyai evidence yang kuat ya Bu. Nah, Mas Jawad bisa mengambil dari materi yang Ibu Tuti sampaikan bahwa pada saat kita memilih seleksi obat, mana nih yang level evidence A, mana yang B. Baik, kembali lagi ke apoteker Reni. Ibu Reni, ini ada pertanyaan dari Ibu apoteker Nur Endasari Gusman. Pertanyaannya adalah Ibu, tadi sebenarnya Ibu sudah sedikit menyampaikan sedikit tentang GERD ya Bu ya, tapi ini pertanyaannya kalau memberikan terapi pada pasien yang batuk, tetapi batuknya ini dikarenakan GERD, bagaimana penata laksanaan batuk tersebut? Terima kasih Ibu. Tadi ya, kita harus benar memastikan dulu apakah kemungkinan memang itu GERD yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian juga ada beberapa obat yang memang bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan GERD tersebut. jadi pertama memang kalau untuk yang non-farmakologi seperti yang saya katakan tadi adalah kita harus menghindari dulu tidak makan paling tidak 2 jam sebelum makan, tidak makan paling tidak 2 jam sebelum makan, kemudian makan dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi perlahan-lahan, kemudian juga yang paling penting nih GERD ini kan ke arah langgung, juga jangan makan yang pedas-pedas dan masak makan yang berlemak kemudian juga mengurangi minum yang bersoda kemudian juga apa namanya tadi yang saya katakan tadi bahwa menurunkan menjaga atau menurunkan berat badan ideal tadi untuk mengurangi tekanan pada baik Bu Reni berarti ada 2 penata laksanaan ya Bu ya untuk yang non-farmakologi tadi mungkin dengan mengatur jenis makanan supaya menghindari terjadinya faktor pemicu GERD karena memang GERD itu kebanyakan dipicu oleh jenis makanan ya Bu karena menyimpulkan asam lambung yang tinggi mungkin terapi batuknya juga ditambah lagi dengan terapi GERD-nya ya Bu ya dengan soprasol dan lain-lain gitu ya Baik Ibu Tuti kita kembali lagi ke Ibu Tuti pertanyaan dari apotekar apa pilihan konsipasi nah ini tadi sama kayaknya kita lewati apotekar Arni Lapurambu Arni Lapurambu Ngana ini dari mana Indonesia Timur ya mungkin ya Ibu Apotekar Arni ya jadi pertanyaannya apakah bisa kodil supositorial bisa diberikan kepada pasien yang akan melakukan pemeriksaan yang ketentuannya pasien tersebut harus mengalami atau harus menjalani puasa semalam sebelum melakukan tes atau pemeriksaan laboratorium dan pasien itu ternyata katanya lupa puasa jadi komplek banget ya Baik silahkan Bu Tuti Baik terima kasih apotekar Arni jadi kalau misalnya ini mungkin yang dimaksud adalah pasien mau tindakan endoskopi untuk pemeriksaan lanjutan beberapa yang kita alami ketika kita cuma memberikan satu macam laksatif biasanya masih kurang bersih jadi dokter paling sering mengkombinasi kombinasinya kalau tidak osmotif dikombinasi dengan simulan jadi semua diberikan bahkan ada yang tiga agent paling sering digunakan itu memang bisa kodil